Sekarang saya mau coba ya, ini adalah ikan mujair yang bakar, kemudian pakai rica, sambal rica di atasnya. Pemirsa suasana dan panorama dan otot nano ini benar-benar bikin kita lapar ya. Karena itu biarkan deh, saya pesen yang banyak aja ya, supaya kita bisa kenyang ya, kenyang banget. Nah ini dia, ini semuanya adalah produk dari danoton nano. Yang pertama ini adalah yang namanya kolobi, kolobi itu seperti keong emas gitu ya. Nah disini juga ada keong yang lebih kecil dari kolobi ini, namanya renga, renga ya. Itu juga dimasak, bisa dimasak seperti ini. Nah ini adalah ikan mujair, ikan mujair bakar rica ya, juga dari danoton nano. Dan yang ini, wah ini irresistible ya, ini adalah ikan nike, ikan yang kecil-kecil tadi ya, digoreng sehingga bentuknya seperti perkedel gitu ya. Tapi ya, ini berbeda dengan yang saya pernah makan sebelumnya. Karena ini coba lihat, tipis sekali ya, penampangnya itu tipis sekali, sehingga dia renyah, pasti sampai dalam dalanya renyah. Wah, ini beda ya, beda dengan perkedel nike sebelumnya ya. Yang ini dia tipis ya, karena itu tingkat kegaringannya itu hampir sampai ke bagian yang paling dalam. Ini bisa ya, digado aja yuk, enak banget pasti ya. Oke, sekarang saya mau coba ya. Ini ada ikan mujair, dan bakar, kemudian pakai rica, sambal rica di atasnya ini ya. Nah, rica-nya di sini bukan merah, tapi dia agak hijau-hijau gitu ya. Nah, begini, oke. Ditambah lagi dengan dabu, dabu lilang atau dabu iris. Wah, ini tomatnya juga cantik banget ya. Tomat, aroma jeruknya ya, jeruk lemon cuy-nya gitu ya. Bagus sekali. Sekaligus, saya mau ambil juga ya, ini kolobi. Kolobi yang dimasak ya dengan, apa itu namanya, saus kuning gitu ya. Ini namanya saus danotondano katanya. Yuk, kita coba ya. Enak banget ya. Dia kenil-kenil. Dan bumbunya itu gurih banget. Tapi lembut, enak banget. Dan gak berserat. Wah, ini cocok banget. Oke, saya mau cobain sekarang. Adalah ikan mujair. Kemudian dibakar. Dan kemudian dikasih rica, sambal rica-nya ya. Wow. Juara ini. Magnus. Enak banget ya. Dan memang beda. Kalau ikan baru diambil ya. Langsung kemudian dibersihkan. Langsung kemudian dibakar ya. Itu tingkat kesegaranya itu memberikan satu cita rasa manis yang bagus sekali. Enak banget. Wah. Sekarang tadi kan sambal rica ya. Sambal rica itu sambal yang sudah matang gitu ya. Saya mau coba lagi. Karena selalu ya, Dabu-dabu itu memberikan satu nuansa baru yang istimewa. Sekarang saya mau coba, Ikan mujairnya ya. Saya kasih dengan dabu-dabu. Yang sudah maknyus ya. Dia menjadi semakin maknyus. Enak banget. Enak banget. Saya harus bilang ya, Tiga-tiganya juara ya. Semuanya enak. Tapi tetap ini yang paling saya cintai. Nike ya. Dikat Nike yang garing luar dalam. Hmm. Wow.